Hai Hai guys setelah nonton video ini karena jadi pintar dan kreatif Hai guys kalian pasti membutuhkan tips dan trik tentang Android seperti ini guys jadi HP saya lobet saya nggak bawa casan saya nggak bawa powerbank guys Aduh gimana caranya biar kita bisa mengecas HP Android kita yang sudah lobet ini teman-teman caranya gampang guys kali ikutin aja videonya ya Oke jadi pertama-tama di sini kalian siapin HP teman kalian yang ada full charge alias baterainya pulangnya nah sekarang kita siapin otg guys jadi untuk mengecas HP kalian yang lobet kalian butuhkan sebuah otg seperti ini menjadi otg-nya murah guys harganya cuma 2000 perak dan gopeh biasanya nah jadi kalian sesuaikan dengan lubang casapinya kali karena ini type-c saya pakai otg-type-c juga nah nah jadi itat cara ini adalah cara darurat ya guys kalian permisi dulu kalau mau menggunakan tips ini ya jangan main sembunyi-sembunyian guys kasihan temen kalian nah disini HP Androidnya sudah lobet banget alias 5% nah jadi apa pertama-tama di sini kita akan coba aktifin dulu otg-nya Oke di sini kita klik pengaturan ya klik pengaturan selanjutnya kita masuk nah ini sulit ya usahakan kalian izin dulu nanti dikasih guys ya dikasih untuk ini ya kata sandinya Oke seperti ini otg-nya akan ketik nah disini kita klik koneksi otg di sini kalian aktifkan ya sekarang ini belum aktif kita aktifkan Oke sekarang waktunya kita akan coba back nah kalian matikan aja nggak apa-apa nih layarnya kalian matikan aja oke otg-nya sini kita akan coba masukin nah jadi untuk mengecas kalian sesuaikan kabelnya dengan kabel HP kalian nah ini karena type-c ini tinggal dimasukin aja yang type-c juga Oke jadi kelembetikan di sini kita masukin Hai nah seperti ini lalu kalian masukin ke dalam sini ke lubang cas HP temen kalian yang ingin dijadikan powerbank Oke disini kita masukin langsung aja ke sini guys jadi ini adalah cara darurat ya guys jadi kalian minta izin dulu nah nanti bisa mengecas tokan batikan langsung mengecas HP Android kalian Oke nah jadi kalian nggak usah pusing-pusing kalau HP Android kalian lobet ya enggak bocasan pakai tips ini dan pakai dengan cara yang baik-baik ya guys pokoknya semoga bermanfaat nanti ketika akan coba membuat tutorial video lainnya yang lebih bagus lagi dan bermanfaat Oke selamat malam guys